selamat menikmati jadi sebelumnya kali ini kita masuk pada bagian D cara mengasuh anak yatim bagaimana cara mengasuh anak yatim yang baik dan benar ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak yatim yaitu sebagai berikut pertama caranya bagi anak yatim yang mempunyai harta benda atau warisan warisan peninggalan orang tua jadi bagi anak yatim yang mempunyai harta benda warisan peninggalan orang tuanya dari orang tuanya maka harta tersebut harus dijaga jangan sampai habis maksudnya kita jangan menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting bisa juga dikembangkan menjadi lebih banyak lagi ya barangkali bisa dibikin usaha sehingga bisa melanjutkan kehidupannya terus-menerus jangan dibiarkan sampai habis begitu saja untuk makan atau harta tersebut tetap utuh sampai ia dewasa setelah ia dewasa harta tersebut diserahkan kepadanya caranya gitu ya bisa saja harta-harta mungkin disimpan maksudnya harta warisan peninggalan orang tuanya terdahulu itu disimpan sampai ia dewasa nanti apabila sudah dewasa baru diserahkan kepadanya kembali apabila harta tersebut habis termakan maka orang yang menghabiskan harta anak yatim wajib menggantinya jika tidak diganti akan disiksa perakuin neraka berarti apabila orang yang memelihara anak yatim atau yang mengesuh anak yatim memakan hartanya hingga harta anak yatim itu habis maka ia wajib wajib itu berarti harus diganti tidak boleh tidak diganti ya yang kedua bagi anak yatim yang tidak mempunyai apa-apa tidak mempunyai harta warisan dan lain sebagainya maka harus diperihara dan dididik dengan penuh kasih sayang seperti ya mengasihi anaknya sendiri sampai ya diwasa dengan niatan niat dalam hati semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang lainnya jika tidak mampu membiayai dan mengasuhnya maka diasuh secara bersama-sama boleh bersama siapa gitu kan bersama orang lain atau bersama siapa saja atau diserahkan kepada lembaga yang mengurus anak yatim siapa lembaga yang mengurus anak yatim ya seperti panti asuhan atau lain sebagainya tiga anak yatim harus dianggap sebagai anak sendiri dan saudara sendiri tanpa membedakannya dengan demikian ia merasa dilindungi maksudnya anak yatim juga manusia juga anak-anak yang memiliki rasa pekat atau perlunya kasih sayang dari orang orang tuanya maka kita sebagai orang yang mengasuh anak yatim maka kita harus menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri tidak boleh membeda-bedakan kita dengan mereka karena mereka kita asuh berarti kita bertanggung jawab untuk menyayangi dan memberikan segalanya dan tidak boleh membeda-bedakannya satu dengan yang lainnya bagian E menghafal hadis menyayangi anak yatim nah hadis adalah sunnah Nabi Muhammad S.A.W hadis menggunakan bahasa Arab biasa sedangkan Al-Quran adalah Wahyu Allah S.W.T oleh tingkatannya berbeda dengan Al-Quran hadis tetap harus dibaca sesuai tata cara bahasa Arab ya tentu ya setelah kamu dapat menghafalkan dengan pas hadis tersebut selanjutnya hafalkanlah caranya bacalah hadis tersebut beberapa kali kata demi kata perhatikan gurumu apabila sedang memberi contoh menghafal kalimat demi kalimat tiga secara bersama-sama seluruh siswa menghafal hadis kalimat demi kalimat seperti yang dicontohkan guru sampai selesai seluruh hadis keempat setelah hafal tampilah di depan kelas tunjukkan hafalan hadis ini cara menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim caranya seperti tadi ya karena hadis ini merupakan sunnah nabi dan menggunakan bahasa Arab tetapi dia menggunakan bahasa Arab biasa tidak seperti Al-Quran bahasa Arab yang yang sempurna setelah dapat menghafalkan dengan pasti lanjutnya menghafalkanlah caranya cara menghafalkannya ulangi berkali-kali hadis tersebut ya kata demi kata jangan sekaligus langsung ulangi dulu kata demi kata baru menghafalnya bersama-sama setelah hafal maka tunjukkan hafalan bagian F perlaku menyantuni anak yatim kita harus menyayangi dan menyantuni anak yatim karena perbuatan tersebut merupakan perintah agama perlaku tersebut dapat dimudikan dengan cara sebagai berikut bagaimana caranya atau bagaimana perlaku menyantuni anak yatim 1 selalu menyampa anak yatim dengan penuh kasih sayang 2 memberikan sumbangan dana kepentiasuhan anak yatim 3 mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan niat ikhlas karena Allah 4 jika ada anak yatim mempunyai hata warisan maka jagalah dengan sebaik-baiknya nah ini perilaku saat kita menyantuni anak yatim menyapa anak yatim dengan penuh kasih sayang tidak boleh memukul anak yatim memberikan sumbangan dana kepentiasuhan kepada lembaga yang mengurus anak yatim mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan niat ikhlas mata-mata karena Allah bukan karena apa-apa dan bukan karena kenapa-napa jika anak yatim mempunyai harta warisan maka kita wajib menjaga harta warisan tersebut sebaik-baik mungkin hikmah 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 ditinggal ditinggal ayahnya sebelum usianya 15 tahun berarti kalau ada anak yang meninggal orang tuanya ayahnya sedangkan usianya sudah lebih dari 15 tahun berarti tidak tergolong anak yatim lagi sedangkan anak yang piatu adalah anak yang tinggal ayah dan ibunya telah meninggal sebelum usianya 15 tahun menyelangi anak yatim adalah perbuatan yang sangat mulia hikmat menyantuni anak yatim adalah sebagai berikut 1. dapat merasakan penderitaan orang lain jika kehilangan anggota keluarga yang sangat disayangi nah hikmahnya merasakan penderitaan yang diderita oleh anak anak yatim jadi kita berbagi kasih sayang 2. bertambah cinta dan sayang kepada kedua orang tua dengan demikian saat kita melihat bagaimana anak yatim itu merasa kesusahan ditinggal ayah dan ibunya maka kita bertambah cinta kepada orang tua kita bahwa orang tua kita masih ada maka sayangi dan cintailah mereka selagi mereka masih masih ada dikat kita 3. anak yatim yang dibantu dan dipelihara akan merasa terlindungi dan mereka juga akan merasa senang merasa terlindungi karena kita santuni dan kita sayangi 4. anak yang kurang mampu dan anak yatim tidak akan terlantar dan tertinggal dengan orang lainnya mereka juga ikut maju seperti orang-orang yang lain bisa sekolah bisa menjadi orang pintar menjadi orang hebat juga ya seperti seperti teman-teman yang lainnya jadi tidak mindat 5. orang yang menantunya anak yatim akan dicintai Allah dan akan masuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala begitu adil memperlakukan setiap hambanya Allah itu maha adil yang bersifat Allah maha adil berarti Allah itu akan memperlakukan hambanya dengan sangat adil ya Allah beri setiap makhluk hidup di alam ini segala kebutuhannya nah ini bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan setiap makhluknya kehidupan atau segala kebutuhannya namun Allah akan memberikan rezeki yang lebih bahkan berlimpah bagi hamba-hambanya yang mau dan ingin menyisihkan sebagian kecil rezekinya untuk menyantuni dan memenuhi keperluan anak anak yatim Allah Allah akan melipat gantakan setiap apa yang kita berikan apa yang kita sisihkan untuk anak yatim sebagian ada beberapa keutamaan yang harusnya menjadi motivasi bagi para musimin orang yang ingin berbuat baik musimin atau kaum muslimin orang islam kaum muslimin itu artinya orang islam untuk tergerak hatinya menyantuni anak yatim apa yang bisa menjadi motivasinya ada beberapa keutamaan besar yang bisa didapat saat menyantuni anak yatim dan sudah dijelaskan secara lengkap lewat hadis Rasulullah seperti berikut ini salah satu motivasi untuk orang-orang yang supaya bangkit semangatnya menyantuni anak yatim menyayangi anak yatim atau menyisikan sebagian kecil rizkinya untuk memenuhi keperluan anak yatim pertama motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah menemani Rasulullah di surga jadi orang yang menyantuni dan menyayangi anak yatim itu akan menemani Rasulullah ditemani oleh Rasulullah di surga nanti keutamaan yang bisa didapat dengan menyantuni anak yatim adalah memperoleh kedekatan dengan Rasulullah di surga sedekat antara jari telunjuk dengan jari tengah jadi dekatnya orang yang menyantuni anak yatim menyayangi anak yatim itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini jari telunjuk dan jari tengah sangat dekat tidak ada penghalang satu jari pun ya sangat dekat sebagaimana sabar Rasulullah yang telah kita pelajari sebelumnya kedua bisa menembutkan hati yang keras jadi orang yang menyantuni anak yatim ini bisa menembutkan hati yang keras hati yang keras itu seperti apa hati yang tidak bisa menerima kebenaran orang kali ini susah sekali untuk beribadah kepada Allah hatinya akan lebih mudah lembut akan lebih mudah tersentuh akan lebih mudah ingat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala orang yang menanggung anak yatim dan mengasihi mereka akan Allah jadikan lembut hatinya Allah cukupkan kebutuhan hidupnya sebab seorang yang mengasihi anak yatim maka akan menjadi figur orang tua untuk anak yatim tersebut kasih yang mencurahkan kepada anak yatim akan membutkan hati sebab karena hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk seperti kikit jadi sesuatu yang bisa membuat hati itu keras seperti sikap kikir kikir itu pelit tidak suka berbagi atau tidak mau memberi orang lain atau tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain itu kikir dusta nah dusta ini juga sesuatu yang bisa membuat hati menjadi keras dusta itu bohong kemudian dengki dengki itu dengki itu gimana ya dengki itu tidak suka dengan apa yang orang lain miliki itu dengki temannya beli sepeda dia gak suka temannya punya baju baru dia gak suka punya tas baru dia gak suka itu namanya dengki jadi dengki ini juga bisa mengakibatkan keras hati nah dan lain dan lain sebagainya masih banyak lagi ketiga yang bisa menjadi motivasi kita untuk menyayangi dan menyisihkan sebagian harta untuk anak yatim terpenuhi kebutuhan hidup nah ini dijamin terpenuhi kebutuhan hidupnya siapa yang memenuhi kebutuhan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari jalan yang tidak digugur juga dalam sebuah hadis Nabi Surabah bersabda siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim diantara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya maka dia pasti masuk surga hadis rewet al-bani sahyat tahrib malik ibn ha'is nah ini hadisnya jadi akan Allah penuhi rizkinya dari rizki yang tidak disangka-sangka keempat mempertebal iman dan takwa jadi menyayangi menyantuni dan menyisihkan sebagian hata untuk anak yatim itu juga dapat mempertebal iman dan takwanya salah satu rahasia untuk menjadikan iman dan takwa semakin kuat bagi orang beriman adalah dengan menyantuni anak anak yatim menyantuni anak yatim ini untuk orang beriman akan selalu dilaksanakan sebab ini adalah bukti menerati perintah yang diberikan Allah yang akan selalu berkuat baik kelima memperoleh perlindungan di hari kiamat jadi orang yang menyantuni anak yatim itu akan memperoleh perlindungan di hari kiamat Rasulullah bersabda di Allah yang menghentusku dengan kemarahan di hari kiamat Allah tidak akan mengazap orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah kepadanya serta menis tutur katanya dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya dan tidak menyembuhkan diri pada tetangganya atas kekajaan yang diperoleh Allah kepadanya hadis di ayat berani jadi memperoleh perlindungan di hari kiamat bagi orang yang menyayangi anak yatim ke enam mendapatkan pahala setara dengan jihad seorang yang menyantuni anak yatim maka akan memperoleh pahala yang setara dengan melakukan jihad jihad itu berperang di jalan Allah karena Allah bukan karena apa-apa pahala yang sangat besar itu bisa dengan mudah kita peroleh dengan menyantuni sekaligus menyayangi anak yatim setulus-tulusnya nah demikian tadi adalah motivasi ada motivasi yang bisa barangkali menjadi renungan kita menjadi perhatian kita bagi orang yang mau menyantuni menyayangi atau menyisihkan sedikit artanya untuk anak yatim nah tetapi motivasi-motivasi tersebut akan berlaku apabila kita melaksanakannya dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah bukan karena apa-apa atau dengan tujuan kenapa atau dengan maksud apa ya tetapi karena murni tujuannya telah mengharapkan ridha Allah demikian pelajaran kita tentang keutamaan hadis menyantuni menyayangi anak yatim pada bab-babak ini mudah-mudahan ada manfaatnya akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh